Assalamualaikum kronos mania, hari ini saya akan unboxing sebuah mikrofon vlogging dari Sorus kebetulan ini adalah produk terbaru mereka dan lagi promo, harganya murah banget teman-teman cuma 200 ribuan, yang single mic untuk sendirian, nge-vlog sendirian ini 215 ribu dan ada juga yang dual mic untuk nge-vlog berdua ini 299,99,99 ya masih tergolong murah lah ya, di bawah 300 ribu teman-teman sudah bisa mendapatkan mikrofon vlog, yang harapan saya ini bisa menjadi alternatif produk-produk mahal gitu ya jadi bisa teman-teman gunakan untuk live IG ataupun live di Tokopedia, live di Shopee ataupun nge-vlog seperti orang-orang di Youtube, oke langsung aja kita unboxing dan seperti ini teman-teman penampakan barangnya, jadi produk-produk dari Sorus itu selalu disegel seperti ini disegel dengan plastik, dan ada juga mereka jual converter, dia kan type C ya kalau HP teman-teman masih versi lama, masih micro USB, ada converternya dijual juga kemudian kalau disambungin ke komputer pun bisa, dan ternyata masih ada casingnya teman-teman wis, glossy seperti ini, kemudian ini mikrofonnya, kecil banget mungil tinggal teman-teman jepitin di kerah baju, di kaos, sudah bisa nge-vlog nah ini disambungin ke HP, jadi casingnya ini ada magnetnya kemudian di masing-masing mikrofonnya ini ada konektor, ini untuk nge-charge teman-teman jadi otomatis ketarik gitu ya, kalau yang ini sepertinya mada ke sini kali ya terus di dalam sini ada kabelnya tentunya, oke dia menggunakan rubber untuk protektornya ada kabel, kemudian kartu garansi resmi 1 tahun ya, istimewa sih, berani ngasih garansi 1 tahun ya dengan produk seharga di bawah 300 ribu kemudian ada instruksi penggunaan, teman-teman bisa baca dengan bahasa Inggris ya nah ini kabelnya untuk disambungin ke charger HP jadi dia tidak menyediakan chargernya, cuma kabelnya doang karena ya zaman sekarang semua orang pasti punya charger HP ya dan kabelnya juga double ternyata reservernya ini nggak perlu di-charge teman-teman ini aktif ketika disambungin ke HP seperti ini dan ketika HP teman-teman menggunakan casing yang tebal pun masih bisa masuk ya nah dia langsung aktif ketika disambungin ke HP teman-teman tinggal aktifin aja, mikrofonnya nanti otomatis tersambung dia kalau dia masih gedip-gedip berarti belum tersambung ke mic ini mikrofonnya teman-teman nyalain mikrofonnya aktif dan langsung tersambung udah nggak gedip-gedip lagi berarti udah connect sudah siap untuk digunakan kabel ini fungsinya untuk apa mas? kabel ini jadi dia ngasih kabel 2 ini adalah untuk nge-charge HP-nya teman-teman misalkan teman-teman nge-vlog terus pakai powerbank bisa jadi tancapin aja HP-nya ke powerbank seperti ini teman-teman sudah bisa nge-vlog berjam-jam tanpa takut receivernya kehabisan baterai karena receivernya menggunakan baterai dari HP ini keuntungan menggunakan jenis receiver seperti ini kemudian untuk nge-charge ininya teman-teman harus menggunakan casingnya ini dan terlebih dahulu ini dilepas ya plastiknya ya teman-teman ini ada plastik pelindung nah ini teman-teman buka dulu agar bisa di-charge seperti ini jadi dia menutupin konektor gold-plated ya konektornya sudah gold-plated dan ditutupin sama plastik masih di-segel ya istilahnya masih di-segel ini juga sama kita buka dulu dan siap untuk di-charge nah dia nyala ya masuk ke dalam dia nyala merah dan ketika berada di dalam casingnya ada indikator berapa persen baterainya saat ini ini di kamera gak begitu kelihatannya ini 78 dan ketika di-charge lampu indikatornya menyala ya lampu indikator kedua micnya menyala dan ininya berkedip angka 78 ini berkedip tunggu sampai dengan 100% kemudian untuk di hape-hape zaman sekarang saya menggunakan Foco X3 ini otomatis terdeteksi ya dan kebetulan saya menggunakan aplikasi per-comfit recorder untuk mengetes noise ini otomatis mendeteksi bahwa ada USB komposit nah ini namanya USB komposit atau sound card dia berfungsi sebagai sound card dan langsung muncul seperti ini oke kita klik oke dan teman-teman sudah bisa merekam kualitas suaranya yuk kita cek seberapa noise mikrofonnya ketika digunakan ini akan saya nyalakan dulu mikrofonnya mikrofon sudah aktif kemudian kita rekam oke lumayan bersih ya tidak ada noise dan ketika saya ngomong sejauh ini tertangkap jelas tes 1,2,3 dicoba wah istimewa yuk teman-teman dengerin hasilnya tes 1,2,3 dicoba tes 1,2,3 ya teman-teman jadi mikrofon ini KT21 sudah dilengkapi dengan anti noise atau denoise jadi di awal dia nyala dia akan mencari profil noise nya kemudian dihilangkan kita ulangi ya dengan kualitas audio seperti ini sih menurut saya worth it banget ya 300 ribu teman-teman sudah bisa nge-vlog dengan hasil suara yang super bersih karena ada fitur denoise di dalam mikrofon wireless ini dan teman-teman tidak perlu nge-charge receiver otomatis connect dan otomatis terdeteksi di hp teman-teman ini enak banget nah sekarang kita cobain gimana kalau tidak pakai mikrofon ini langsung dari hp nya kira-kira suaranya seperti apa dan seperti inilah suara kalau teman-teman nge-vlog langsung dari hp dengan jarak segini noise nya berasa banget ya karena tidak punya fitur penghilang noise sedangkan mikrofon 300 ribuan ini sudah dilengkapi dengan penghilang noise teman-teman tinggal tancapin aja receiver nya ke hp teman-teman dan teman-teman sudah bisa nge-vlog bahkan berdua dengan kualitas audio yang jauh lebih bersih dan saat ini audio langsung dari mikrofon ini sorus kt21 ketika disambung ke hp suaranya menjadi jauh lebih bersih seperti ini nah sekarang kita cobain kira-kira di posisi mana yang pas untuk dipasangin mik ini kalau di jarak seperti ini ya di jarak seperti ini enak banget sensitif dan suaranya bright banget enak jelas nah sekarang bagaimana kalau ditaruh di kerah baju karena posisinya kan tidak menghadap ke bibir ya menurut saya di posisi tengah seperti ini posisi yang paling bagus ya yang paling jelas ya ya segini ya jadi standar kerah baju ya standar kaos bisa teman-teman templokin ya langsung seperti ini suaranya langsung bersih kemudian ini gak berat ringan banget tidak membebani baju teman-teman misalkan teman-teman pakai kaos oblong seperti ini yang kainnya tipis gak gelandoh gitu ya biasanya kan jadi begini jadi gak enak dilihat ini enteng banget suaranya juga auto bersih ketika dinyalakan dia mendeteksi noise sekitar kemudian dihilangkan sekarang bagaimana kalau kita gunakan 2 mic jadi prosesnya sama dia akan menghilangkan noise-nya terlebih dahulu kemudian setelah beberapa cuma sedetik sih sedetik kemudian suaranya langsung menjadi bersih seperti ini yang aslinya kalau teman-teman pakai 2 microphone itu noise-nya tambah gede ya karena ada 2 sumber suara yang aktif ini semua berkat teknologi denoise yang ada di wireless clip-on ini harganya murah banget tapi sudah pakai teknologi denoise ini luar biasa teman-teman dari segi audio quality cukup baik ya walaupun harganya cuma di bawah 300 ribuan dengan fitur denoise-nya ini menjadi senjata andalan banget buat teman-teman yang pengen nge-vlog sekarang kita bahas build quality materialnya yang menurut saya ini plastiknya glossy nampak premium kemudian solid ya nggak nggak longgar nggak oblak gitu ya kemudian untuk semua partnya ini bodinya plastik ya berbodi plastik kemudian ada segel sorus disini yang menurut saya ini kemungkinan besar pasti teman-teman buang segelnya ya kenapa? karena kurang enak gitu ya dilihat di kamera kemudian untuk lampunya ini cukup terang dari kejauhan tapi kalau dari di samping nggak terlalu dan plastiknya lumayan solid nggak yang gampang terbuka atau eyek-eyek gitu ya lumayan sih seharga 300 ribu dan ringan ini ringan banget kemudian kualitas magnetnya juga bagus bisa menarik mikrofonnya lumayan solid ya kemudian teman-teman bisa charge sambil dibungkus jadi nggak kececer atau hilang gitu ya buat teman-teman yang pengen live IG live Facebook live Youtube atau live TikTok tapi budgetnya terbatas ini bisa teman-teman gunakan atau teman-teman mau live di Tokopedia live di Shopee mending pakai ini daripada suara mikrofonnya nggak jelas ya pakai HP langsung mending pakai ini teman-teman tinggal tancapin nyalain suaranya sudah jauh lebih bagus dan lebih bersih seperti biasa kalau ada pertanyaan ketikan di kolom komentar di bawah saya rutin upload video baru setiap hari Senin, Rabu, Jumat jam 8 malam subscribe biar nggak ketinggalan info saya akhiri video kali ini sekian dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam keranyas salam keranyas salam keranyas salam keranyas salam keranyas salam keranyas